Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube pada hari ini tanggal 10 Agustus 2020 saya berada di salah satu hotel yang ada di Jakarta pusat tepatnya di daerah Tamrin City nah pada kesempatan kali ini saya hanya mau mereview suasana di dalam hotel yang saya tempati untuk mampir sementara ini nama hotelnya Hotel Liberty nah nanti teman-teman bisa menjadikan ini sebagai salah satu video referensi untuk hotel yang ada di Jakarta pusat kira-kira setelah teman-teman YouTube menyaksikan review ini tertarik atau tidaknya ya kembali kepada teman-teman YouTube sekalian apakah berminat untuk mampir dan menginap di hotel ini atau tidak Oke tanpa membuang waktu lama-lama langsung saja saya mereview kondisi yang ada di dalam hotel ini nah jadi saya ini berada di lantai tiga saya tidak usah sebutkan nomornya nomornya tidak sebutkan cukup lantai saja jadi lantai-lantai tiga dan apa saja yang ada di dalam ruangan ini pertama kita lihat dulu suasana atasnya Oke nah suasana atasnya seperti ini pelaponnya ya teman-teman teman-teman YouTube sekalian saya putar pelan-pelan ya Nah seperti ini nah seperti ini ini atasnya seperti ini ya saya putar melingkar nah seperti ini oke suasana pelaponnya seperti itu nih nah untuk lampunya sendiri karena kebetulan ini malam malam jadi lampunya saya lihat lampu di atas ini tidak ada lampu jadi lampunya tidak ada kemudian suasana dindingnya kita lihat seperti apa suasana dindingnya di depan tempat tidur ini ada TV ya kemudian ada cermin nah dibawah cermin ini ada meja ini meja meja ada meja seperti ini meja nah ini posisi mejanya di bawah TV jadi teman-teman di sini bisa meletakkan barang ya ini kebetulan ada barang saya ada barang saya disitu kemudian di atas meja ini ada tempat colokan ini kebetulan saya lagi jolokin powerbank dan di samping colokan ada dua botol air minum air mineral dua botol kemudian ada gelasnya gelasnya dua ini disediain ini ada teh ada teh celup dua kemudian ada kopi dua terus ini ada krim ada krimnya dan ini ada gula nah oke jadi saya berantakin aja ya karena nanti memang mau dipakai juga kemudian di sini ada teko jadi tekonya ada oke selesai untuk urusan minum tidak perlu khawatir kehausan karena ada teko ada gelas ada air oke kita pindah lagi kita ke bawah ke posisi lantai di sekitar meja nah posisi lantai di sekitar meja seperti ini suasananya di bawah jadi di bawah ini pakai tikar ya tikar-tikar yang berbulu kemudian di bawahnya juga masih ada lagi di bawah meja masih ada ini ada laci-laci seperti itu nah kemudian ada kulkas kita buka kulkasnya ya isinya apa kira-kira nah ternyata kosong oke kosong tempat sampah juga ada dan ada kursi tempat santai ada kursi tempat santai sambil nonton kemudian sekarang kita bergeser ya kita bergeser ke ranjang atau tempat tidur ya saya lebih terbiasa menggunakan kata ranjang maklumlah orang kampung jadi ini tempat tidurnya atau ranjangnya seperti ini suasananya bersih ya nyaman ya namanya juga hotel terawat selalu dikontrol nah rancangnya ini ukurannya untuk dua orang jadi untuk teman-teman yang mau mampir suami istri ini cocok ya suami istri cocok ya suami istri bantalnya ada empat kemudian di samping ya biasa lah ada telepon kemudian ya lampunya seperti ini lampunya seperti itu di sana di sudut ada satu kemudian ini ada satu jadi lampunya hanya dua nah kemudian kita bergeser ke dinding yang satunya lagi dinding yang ada dinding ini menghadap ke jalan oke langsung kita buka kita lihat suasana Jakarta suasana malam Jakarta seperti apa nah ini teman-teman 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 itu bisa lihat ya jadi disini tempatnya nyaman ya karena posisinya pas di pinggir yang berdekatan dengan jalan jadi teman-teman bisa menikmati suasana di luar ya di luar seperti ini jadi viewnya lumayan nah tapi kalau misalnya teman-teman mau lagi yang lebih di atas bisa pilih untuk lantai yang lebih tinggi kalau misalnya kurang puas dengan pemandangan seperti ini oke seperti itu ya kita bisa lihat keluar ada di posisinya malam hari jadi ya seperti ini cahaya-cahaya di luar cahaya lampu nah kalau misalnya suasana di luar seperti apa saya langsung dekatkan aja ya kameranya nah itu di luar seperti ini ini di daerah tamarin city Jakarta pusat tidak jauh dari tanah abang kemudian sekarang kita bergeser ke kamar mandi kamar mandi oke karena disini gelap kita mandi kamar mandi oh jangan ke kamar mandi dulu sebelum kamar mandi ada apa nah sebelum kamar mandi ada cermin cerminnya tinggi ya ini sekitar berapa ini ya sekitar 2 meter setengah lah karena saya ini kan tingginya 173 nah cerminnya seperti itu jadi sudah lebih dari cukup nah kelihatannya saya pakai tongsis tuh di cermin ada cermin kemudian di depan cermin ini ada tempat pakaian jadi kita geser kasih rapat kemudian lampunya nyala karena kebetulan malam hari jadi ya kelihatannya tuh gantungan baju seperti itu kemudian di atas ada lagi kosong ruang kosong dan ada berangkas ya mungkin hotel rata-rata memang tersedia berangkas ya untuk tempat uang nah di bawahnya ada ada laci oke kita tidak usah lama-lama review lemarinya nah biasanya yang paling diincar paling diperhatikan oleh teman-teman yang suka traveling traveling atau suka melakukan perjalanan biasanya kamar mandi oke kamar mandi kita mulai dari atas ya kita mulai dari atas suasana pelafonnya seperti ini nah pelafonnya di atas itu lampunya ada dua ini satu yang besar kemudian ini yang kecil dan disini ada handuk ada handuk 2 handuknya kemudian ini closetnya ada closet ya ya closetnya bersih lantai juga lumayan ya cuma ya sedikit ada kerak-kerak nih ini ada bekas mungkin apa ya semacam karat gitu tapi bukan karat sih terus disini ada tisu tisu dan ini ada wastaplenya wastaplenya seperti ini disini tersedia ini untuk penutup kepala kemudian ini sikat gigi tadi sudah saya buka sikat gigi ada ada odolnya atau kosta nah penutup kepalanya seperti ini kalau misalnya mandi mau pasahin kepala disini juga ada lagi gelas dua ada tisu dan ini ada cermin nih kelihatan lagi tuh toksisnya tuh toksisnya kelihatan dan tempat mandinya dimana ya disini nah ini kita lihat dari atas nih kamar mandinya seperti ini jadi ada pembatasnya ada pembatasnya kaca terus ini kita masuk ke dalam ada soar nah soar jadi intinya terapatin nah soarnya sepertinya ini dindingnya mantap bersih tuh kita lihat ke bawah nah ini namanya juga review ya review namanya juga review kamar hotel jadi kalau review ya dilihatin semua seperti apa kondisinya supaya teman-teman bisa menimbang-nimbang apakah mau nginep disini ketika berkunjung ke Jakarta atau dimana ya terserah yang penting saya hanya sekedar sharing ya berbagi informasi bahwa ada hotel yang suasananya seperti ini loh di Jakarta namanya Hotel Liberty nah disini ada tempat sabun nah itu dia yang penting saya sudah berbagi informasi kepada teman-teman selanjutnya keputusan ada di tangan teman-teman sekalian apakah mau menginap atau tidak ya tergantung ya kemudian kalau misalnya teman-teman tanya harganya berapa nanti harganya silahkan teman-teman lihat di link deskripsi saya akan teman-teman buka nanti disitu ada peterangan harganya atau ya bisa juga sekarang kan canggih teman-teman bisa buka di travelokal oke nah itu dia teman-teman sekalian teman-teman YouTube review salah satu kamar hotel yang ada di Jakarta pusat sekitar Thumblin City namanya Hotel Liberty oke semoga review kali ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman jangan lupa tekan tombol like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari saya terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video ini semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian tetap semangat membangun konten ya jangan mudah menjerah karena namanya juga usaha pasti banyak tantangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih